Hai guys, by the way, gimana-gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan membahas sebuah film psikopat sadis dengan judul Harga Yang Harus Dibayarkan alias The Price We Pay yang pernah dirilis pada tahun 2022 lalu. Baru-baru ini ya, menceritakan tentang anggota perampok kelas kakap yang sedang melakukan pencurian. Namun di ending film, sesuatu yang mengerikan pun menimpa para perampok tersebut karena mereka telah diculik oleh segerombolan psikopat sadis. Akankah para perampok ini bisa mengalahkan psikopat itu? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk. ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang pasangan kekasih bernama Chris dan juga Charlie. Ini orangnya. Pada kala itu sedang bertangkar hebat sesuai menghadiri pesta. Kemudian Chris yang kesal kemudian langsung menyuruh pacarnya ini untuk turun dari mobil dengan meninggalkannya sendirian di pom bensin. Bener-bener ya? Dan tanpa Charlie sadari bahwa ada seorang pria misterius yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Charlie yang baru saja sadar bahwa sekarang dia sedang diawasi dia pun cepat-cepat masuk ke dalam toilet sambil bersembunyi untuk menunggu si orang itu pergi. Dirasa situasi sudah cukup aman Charlie pun keluar namun tiba-tiba Singkat cerita di beberapa hari kemudian film pun lalu berpindah dengan diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Grace yang pada kala itu sedang mengadaikan kalung emas miliknya demi bisa membayar hutang pihutang. Namun ketika akan mengadaikan kalung tersebut secara tidak terduga tiba-tiba saja toko itu malah didatangi oleh tiga orang perampok. Sebelum akhirnya para perampok itu langsung menghabisi para pegawai toko lalu dilanjut dengan mengambil uang mereka. Grace yang ketakutan karena tidak mau terbunuh sontak dia pun langsung cepat-cepat mencari tempat perlindungan. Tapi pada saat hendak pergi sayangnya salah satu perampok itu pun malah berhasil menangkap Grace. Grace kemudian disandra dan dipaksa untuk menyetir mobil sebelum para polisi datang ke lokasi TKP. Dia dan juga para perampok itu kemudian langsung pergi menjauh dari tempat tersebut. Dan dari ketiga perampok itu antara lain bernama Cody, Alex, dan juga Shane. Saat di perjalanan kabur mereka tanpa sengaja malah melihat para petugas polisi yang sedang beroperasi alias rajian di tengah jalan ya. Grace dengan terpaksa harus berbelok arah menuju jalur lain agar terhindar dari para polisi itu. Pada sore harinya setelah cukup lama berkendara tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai ini malah mogok di tempat yang sangat sepi dari pemukiman warga. Karena mobil tidak kunjung menyala meskipun sempat diperbaiki untungnya Cody melihat sebuah cahaya lampu yang berasal dari salah satu rumah penduduk. Selesai menyembunyikan mobil kemudian mereka pun memutuskan untuk berjalan menuju ke peternakan meskipun harus berjalan cukup jauh sekaligus bersembunyi dari kejaran polisi sebelum kondisi benar-benar aman. Singkat cerita setelah sampai di tujuan Cody lalu mengajak Grace bekerjasama untuk mengelabui si pemilik peternakan agar mereka bisa diizinkan beristirahat. Di situ Cody dan juga Grace kemudian bertemu dengan seorang remaja bernama Danny. Dan agar Danny tidak curiga bahwa mereka adalah perampok Cody lalu beralibi dengan berkata bahwa mobil mereka ini lagi mogok di tengah jalan. Akhirnya dengan baik hati Danny pun langsung mengizinkan mereka untuk istirahat sejenak. Tidak lama setelah itu si kakek pemilik rumah pun datang. Grace dan juga Cody setuju dan berjanji kepada si kakek akan segera pergi jika selesai beristirahat. Dan mereka yang berhasil mendapatkan tempat istirahat langsung mengobati luka Shane yang sempat terkena tembakan. Setelah selesai mengobati luka Shane dari sini akhirnya mereka pun mulai menyadari bahwa kejadian perampokan di siang hari ternyata sudah menjadi berita viral dengan masih diselidiki oleh polisi. Namun polisi sayangnya masih belum mengetahui tentang identitas dari para perampok tersebut. Pada saat malam semakin larut Alex yang gabut karena gak bisa tidur kemudian dia berkeliling ke sekitar rumah. Tapi pada saat dia berkeliling tiba-tiba saja pandangan si Alex ini terfokus kepada sebuah pintu rahasia di dekat peternakan itu. Di dalam sana Alex melihat beberapa ruangan aneh yang mirip seperti penjara atau tempat penyekapan dan hal tersebut bersamaan dengan kedatangan Danny yang sedang membersihkan noda darah. Alex kemudian memaksa Danny agar dia mau berkata jujur tentang tempat tersebut. Namun Danny hanya berkata agar Alex dan juga teman-temannya cepat pergi saja karena basement ini adalah tempat berbahaya. Sementara itu di ruangan lain Cody yang cemas karena Alex belum juga kembali memutuskan untuk pergi mencarinya. Akan tetapi kejadian itu bersamaan dengan kedatangan si kakek dan kakak Danny bernama John dan juga Judy yang baru saja pulang dari perkotaan. Namun yang membuat mereka curiga adalah disitu mereka melihat keluarga tersebut sedang membawa mayat manusia. Maka dari itu dikarenakan takut mereka pun memilih untuk tetap bersembunyi. Balik kepada Alex yang masih ada di ruangan basement dia pun disitu langsung kaget akibat seluruh lampu yang tiba-tiba mati. Dengan menggunakan penerangan seadanya Alex pun kemudian berusaha mencari jalan keluar namun karena panik tanpa sengaja dia malah menembak Charlie yaitu si wanita yang ada di awal film tadi sebelum akhirnya dari arah belakang Alex pun tiba-tiba saja dilumpuhkan sementara untuk Cody dan Sean yang diam-diam pergi mencari Alex malah berakhir tidak sadarkan diri juga setelah terkena tembakan bius oleh keluarga itu setelah kembali tersadar disana Cody Alex dan Sean tiba-tiba mulai mendapati keadaan diri mereka yang sudah terikat di meja operasi yang dimana si kakek John ini ternyata adalah seorang dokter psikopat yang sering menculik orang-orang untuk dijual organ tubuhnya di sana di sana si kakek John mulai mengambil kedua bola mata Alex lalu dilanjut dengan mengambil organ dalam sean gila si bahkan setelah selesai dieksekusi para psikopat itu langsung meredam tubuh sean menggunakan cairan asam sementara Grace dan juga Cody yang masih terikat di meja operasi dia kemudian memanfaatkan situasi untuk melepaskan ikatan tersebut tapi sebelum ikatan berhasil terlepas sayangnya Jody malah keburu datang dengan memindahkan Cody menuju ke ruangan pembedahan lalu di tempat lain Alex yang masih hidup setelah diambil kedua matanya dan karena dia ini sudah tidak dibutuhkan lagi seketika Jody pun langsung mengeksekusinya nah guys ternyata disini si Danny merasa kasian dan tidak tega karena Grace adalah orang baik dia memutuskan untuk membantunya melarikan diri meskipun harus melawan keluarganya sendiri dan Grace yang berhasil terbebas dengan cepat langsung menyerang John sehingga sempat terjadi aksi perkelahian diantara mereka lalu dengan bantuan dari Corey serta Danny John akhirnya berhasil dibuat tewas setelah terkena tabung gas yang tepat mengenai kepalanya setelah itu Danny cepat-cepat mengunci pintu ruangan agar Jody tidak bisa masuk ke dalam Grace dan Danny mulai mengobati serta menutup luka-luka di bagian tubuh Corey yang sempat dibedah kemudian selesai mengobati luka-luka di tubuh Cody Cody lalu menyuruh agar mereka ini cepat pergi saja melewati saluran ventilasi sementara dia akan mengorbankan dirinya melawan serta menghentikan Jody si wanita kekar psikopat dan setelah Jody berhasil mendobrak pintu masuk seketika perkelahian diantara mereka pun tidak dapat terhindarkan meskipun di awal Cody sempat unggul karena psikopat mah kuat sayangnya Cody malah berakhir tewas lalu dilanjut dengan Jody yang mengejar Grace dan juga Danny dalam aksi kejar-kejaran itu Grace yang beberapa kali sempat melancarkan tembakan bahkan menyeramnya menggunakan air keras sayangnya sang psikopat tidak juga tumbang dan hanya pingsan sehingga Jody kembali bangkit dan datang mengejar mereka pada saat Grace terpojok dan akan dibunuh untungnya Danny berhasil menembak tembakan bius lalu disusul dengan Grace yang bangkit kembali dengan melilitkan kawat ke bagian tubuh si Jody sebelum akhirnya Jody berhasil dibuat tewas juga setelah kehabisan darah lalu di akhir film setelah berhasil mengalahkan para psikopat gila itu Grace dan Danny pergi dari peternakan sambil membawa uang curian hasil rampokan si Cody tamat ending yang benar-benar diharapkan penonton setelah sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini gimana-gimana menurut pendapat kalian semua cukup gor bukan seperti biasa kalau kalian suka boleh minta like jangan lupa subscribe jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh